Hai kembali lagi di Mas Dapo channel dan hari ini kita nggak akan ada gameplay karena aku bakal kasih cara atau tips buat kalian untuk bisa bermain pes di PC kalian laptop kalian ya Oke langsung aja kita menuju ke cara yang pertama Oke jadi cara yang pertama atau cara yang paling bener yaitu kalian harus beli di steam ya kalau di PC atau di laptop Oke jadi kalian harus mau mengeluarkan uang buat kalian menghargai kreator yang telah membuat PES 2020 ini Oke entah itu 2020 pas PES 2019 Oke jadi kalau kalian mau cari PES 2020 kalian buka steam ya kan udah dapet tuh ada eFootball PES 2020 nanti kalian geser ke bawah kan Nah itu ada apa namanya pre-purchase eFootball PES 2020 Kenapa masih pre-purchase ya karena emang gamenya belum rilis secara full dan kalau kalian tanya kenapa versi demonya belum keluar ya karena emang nggak tahu aku juga nggak tahu nih aku dari tadi pagi jam 7 jam setelah selat subuh ya aku nunggu demo dari eFootball PES 2020 di steam ini nggak keluar-keluar sedangkan di PS4 ya di PlayStation Network itu udah keluar versi demo dari eFootball PES 2020 dan sedangkan di steam dan saat ini aku recording pukul 245 eh 246 ya 246 siang menuju sore sampai saat ini demonya masih belum keluar Oke jadi kalau kalian para penikmat PES yang menantikan demo di steam ya mohon bersabar ya dan selamat buat yang sudah bisa merasakan nikmatnya eFootball PES 2020 di PlayStation 4 oke dan cara yang kedua eh tunggu dulu sebelum cara yang kedua ini juga sama halnya dengan PES 2019 ya jadi kalian tinggal cari lagi di search the store di searchingnya ya terus kalian tulis aja Pro Evolution Soccer 2019 turun ke bawah nanti akan ada harganya dan harus kalian beli dan kalian beli juga pakai wallet dari steam Oke jadi kalian harus beli kayak apa ya vouchernya dari sistem gitu loh kalian ya sekarang nggak sulit kok bisa kalian lihat toko online shop ya toko online seperti Tokopedia Lazada ataupun Bokalapak ya kalian bisa beli voucher di sana dan biasanya harganya lebih terjangkau sih kalau menurutku gitu dan ini setelah ini adalah cara kedua Oke dan cara yang kedua nih cara yang kedua ini sangat kotor sebenarnya dan banyak orang yang sebenarnya para konten kreator PES atau kah Viva atau kah konten kreator gaming lainnya nih ya apa ya kayak kecewa gitu loh banyak pemain-pemain yang download bajakan bajakan istilahnya download petani ya game petani ya apa ya kayak kalian tuh download yang bajakannya gitu loh makanya itu game petani gitu loh jadi kayak misal ada konten kreator PES gitu record record ya terus itu pasnya pas bajakan gitu loh jadi kayak kayak ya bisa jadi penghambat gitu loh jadi penghambat kesuksesan ya oke lah tapi ya rezeki mana siapa ada sih yang tahu ya jadi kalau kalian mau download PES 2019 secara free ya kalian bisa buka di Google Chrome atau Mozilla atau apapun browser kalian di laptop atau PC kalian kalian langsung searching ada aja igggames.com wah disana banyak banget game-game yang apa ya istilahnya kayak ya bajakan itu tadi yang ilegal yang nggak bakal kamu bisa main my club kamu nggak bakal bisa main online gitu nggak bakal bisa di game bajakan itu jadi kalian harus beli ori itu loh temen-temen oke terus lanjut aja ya setelah kalian di layar dari igg games kalian bisa searching lagi PES 2019 nanti bakal muncul pilihan-pilihannya ada juga PES 2014 dan emang banyak gitu loh PES-PES yang tersedia di website game bajakan ini oke kalian tinggal buka dan nanti kalian mungkin bakal diarahin untuk download per part ya perbagian jadi kalian harus sabar download perbagian mungkin satu part itu biasanya 4 Giga gitu loh jadi kalau misal PES 2019 ini 28 Giga biasanya ada 7 part nanti setiap part 4 Giga gitu loh ya setelah apa nanti anda udah kalian sorry kalau nanti kalian udah download PES 2019 udah full partnya bagiannya udah lengkap semua nanti kalian tinggal crack dan kebiasa biasanya cracknya udah di dalam itu nanti 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 itu bakal jadi ISO ya namanya kayak jadi kaset gitu nanti bakal jadi kaset terus nanti kalian buka di Windows Explorer ya oke habis itu nanti setelah kalian install gamenya itu ya nanti pak mesti ada folder yang namanya crack gitu loh oke paham kan harus paham dong karena kan kalian ya semoga kalian tidak mencari yang gratisan oke karena tidak ada yang gratis kecuali subscribe channel ini wow oke mungkin cukup sampai disini tips dan trik ya atau cara deh cara buat kalian bisa dapatin PES 2020 ataupun PES 2019 thanks for watching jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan thanks for watching and bye 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 bye